Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, budaya Indonesia yang beragam menjadi inspirasi untuk menghasilkan beragam karya seni. Salah satunya adalah busana, bahkan desain busana dengan menyadur kekayaan budaya daerah yang dimodernisasi kini semakin tengah menjadi tren. Seperti yang ditampilkan dalam ajang Jakarta Fashion Week. Dan saya mendapat kesempatan istimewa untuk melihat dari balik panggung pakelaran fashion terakhbar di Indonesia ini. Berikut liputannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di event Fashion Week yang ada di Jakarta. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu karya desainer tanah air yang memodifikasi tenun dengan gaya kekinian. Khususnya tenun dayak nih katanya. Nah, another good news, saya juga akan jalan di runway-nya. Aduh, finger cross. Wish me luck ya. Yuk. Ya, Jakarta Fashion Week adalah sebuah ajang fashion besar dan bergensi telah sukses digelar di Jakarta. Acara yang menyedot perhatian dari segala kalangan pecinta fashion ini mengumpulkan desainer kenamaan dari segala genre, baik nasional maupun internasional. Dengan mengusung tema Jakarta Fashion Week, bineka dan berkarya, kita bisa melihat perkembangan dunia mode tersebut. Lelah berkeliling di Jakarta Fashion Week, saya pun tertarik dengan salah satu desainer yang memadukan serat ubong dayak menjadi karya yang modis serta kekinian. Kali ini kita, jadi saya sendiri ingin mengemas tenun yang dikenal lebih berat ya, karena lebih terkenal dengan acara-acara yang tradisional, yang sangat sakral. Dan ini saya ingin ubah bahwa tenun pun bisa dipakai di dunia modern di kehidupan sehari-hari. Tak hanya berkesempatan berbincang dengan sang desainer, saya pun diberi kesempatan untuk menjajal karyanya dan memamerkannya di atas catwalk. Wah, ini sungguh pengalaman pertama yang menyenangkan dan tak akan saya lupakan. Ya pemirsa tadi udah lihat dong, tenun-tenunnya keren-keren banget kan. Dan berakhir juga kerjaan saya hari ini, ternyata jalan di runway, gampang-gampang susah nih. Dan dari Jakarta, Herjuno Syaputra, Purboyo, Terry Vance, NNC Media, melaporkan.